Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam minuman Allah SWT Dan semoga semua masih tetap semangat dalam mengikuti Pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian Baiklah, pada hari ini kita masuk ke pembahasan bab 2 Yaitu tentang penerapan kedisiplinan bagi pegawai Kedisiplinan bagi pegawai meliputi pemahaman konsep disiplin pegawai Yang akan kita pelajari di dalam pemahaman konsep disiplin pegawai Yang pertama yaitu definisi disiplin pegawai Yang kedua peraturan dan keputusan bagi pegawai Yang ketiga peraturan disiplin pegawai Yang keempat penerapan kedisiplinan pegawai Yang kelima kewajiban pegawai negeri Yang keenam kewajiban pegawai swasta Yang ketujuh hak pegawai Yang kedelapan adalah larangan pegawai Pemahaman konsep disiplin pegawai yang pertama Yaitu meliputi definisi disiplin pegawai Apa sih pengertian disiplin pegawai? Disiplin berasal dari bahasa latin yaitu disiplina Yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian Serta pengembangan tabiat Nah di dalam buku Wawasan kerja atau ratun negara disebutkan bahwa yang dimaksud disiplin adalah Sikap mental yang tercermin dalam perbuatan tingkah laku seseorang Kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah Atau etika, norma, serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat Sedangkan disiplin menurut Sutopo Yuwono di dalam bukunya Yang berjudul Dasar-dasar produksi diungkapkan Bahwa disiplin adalah sikap kejiwaan seseorang Atau kelompok orang Yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan Kemudian menurut Alfred L. Turner dan I.S. Levini Telah memberikan definisi sebagai berikut Disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para pekerja Yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Nah disamping beberapa pengertian mengenai disiplin pegawai Ada juga menurut A.S. Munir Beliau mengemukakan bahwa disiplin adalah Ketaatan yang sikapnya impersonal Tidak memakai perasaan atau tidak memakai perhitungan pamri Atau kepentingan pribadi Kemahaman konsep disiplin pegawai yang kedua Yaitu tentang peraturan dan keputusan bagi pegawai Apa itu peraturan? Peraturan ialah ketentuan umum yang ditunjukkan kepada hal-hal yang masih abstrak Atau suatu peraturan itu dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui terlebih dahulu Tetapi mungkin akan terjadi Artinya suatu keputusan dari jabatan pemerintah itu keluar berupa peraturan Apabila keputusan itu dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum Dan tindakan yang demikian disebut tindakan peraturan Nah kemudian keputusan Keputusan itu apa? Keputusan itu sebagai tindakan hukum Sepihak dalam lapangan pemerintahan Yang dilakukan oleh alat pemerintah berdasarkan kewenangan yang diatur Berbagai perumusan keputusan dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut Yang pertama keputusan merupakan tindakan atau perbuatan hukum Kedua keputusan merupakan tindakan hukum sepihak Tiga keputusan merupakan lapangan pemerintahan sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai badan yang melakukan undang-undang Empat kewenang luar biasa adalah kekuasaan yang diperoleh dari undang-undang Diberikan khusus kepada pemerintah atau administrasi negara dan tidak kepada badan swasta Tiga peraturan disiplin pegawai Disebutkan dalam PP Pasal 3 Nomor 30 Tahun 1980 Yaitu peraturan yang mengatur kewajiban, kelarangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pegawai Nah bagi setiap pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan tersebut Akan dikenai sanksi berupa hukuman disiplin Kemudian Kemenoman konsep disiplin pegawai yang keempat yaitu penerapan kedisiplinan pegawai Disiplin pegawai dilakukan secara bertahap sejak pengangkatan, penempatan, pendidikan, dan latihan Pemindahan, penghargaan, serta pemberhentian dengan selalu mengacu kepada kode etik dan peraturan disiplin yang diberlakukan Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur Disiplin harus menjadi nafas bagi setiap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dengan ukuran-ukuran yang jelas serta parameter penilaian Kemudian Pemahaman konsep disiplin pegawai yang kelima yaitu tentang kewajiban pegawai negeri Apa saja kewajiban pegawai negeri? A. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan B. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah C. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan D. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab E. Mengucapkan sumpah atau janji PNS F. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS G. Mengusamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan H. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan I. Bekerja dengan jujur, tertim, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara G. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara Atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material K. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja L. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan M. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya N. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat O. Memilih bawahan dalam melaksanakan tugas T. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir Q. Menanti peraturan kedilasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Pemahaman konsep disiplin pegawai yang ke-6 yaitu kewajiban pegawai swasta Untuk pegawai swasta juga memiliki hak Seperti berikut A. Pegawai berhak mendapatkan upah dan dibayarkan tepat pada waktunya B. Pegawai berhak mendapatkan perlindungan hukum secara adil C. Pegawai berhak menolak pekerjaan yang diberikan apabila membahayakan pekerja itu sendiri atau orang lain D. Pegawai berhak atas jenjang karir yang ada di perusahaan sesuai dengan kemampuan dan prestasi kerja E. Pegawai berhak mengajukan pendapat yang bersifat membangun atau positif Yang bertujuan untuk memajukan perusahaan dan kesejahteraan pegawai melalui prosedur yang baik dan benar Pemahaman konsep disiplin pegawai yang ke-7 yaitu tentang hak pegawai Hak-hak pegawai adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi Antara lain gaji, kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, cuti, tunjangan cacat, dan uang buka, kesejahteraan, serta pensiun Pemahaman konsep disiplin pegawai yang ke-8 yaitu tentang larangan pegawai Ada pun larangan pegawai yang diatur dalam bagian ke-2 pasal 4 Isinya seperti berikut A. Menyalahgunakan kewenangan B. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain C. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional D. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing E. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak Dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah F. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya Dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara G. Memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung Dan dengan dalil maupun apapun untuk diangkat dalam jabatan H. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya I. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya G. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani K. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan L. Memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden D. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Republik Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jika kalian suka video ini Angkat jempol kalian And see you